Hello everybody and welcome, di episode ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat laptop 3D di After Effects Let's check this out Oke, buat kalian yang sudah mantangin kita punya community tab, ya tentu saja buat kalian yang subscribe pasti sudah tahu Kita akan bikin laptop 3D menggunakan After Effects, ya Di sini kita menggunakan renderer ray tracing, yang mana itu sebenarnya tidak ada di Adobe After Effects yang baru, ya Seperti komenan dari 3W Asiska, ya Ini karena menggunakan Adobe CC 2020, maka tidak ada ray tracing Dan ini juga gue lihat di forum Adobe, solusinya adalah tetap install 2019 untuk menggunakan ray tracing Dan Adobe CC 2020 untuk fitur lainnya, fitur baru lainnya, kayak gitu ya Oke, seperti biasa, kita akan membuat komposisi dulu, ya Kita bikin komposisi, di sini gue menggunakan 1080p, frame rate 25 fps, ya Dan di sini kita juga membutuhkan bahan, dong, untuk teksturnya, ya Ini gue balikin dulu ke satu view, nah di sini untuk teksturnya, gue menggunakan ini ya, dari The Verge Ini layout dari Apple, butterfly keyboard, atau misalkan kalian mau pakai yang ini, nggak ada masalah, ya Misalkan gue pakai yang ini ya, ini udah PNG soalnya, tinggal download aja, tinggal pakai Oke, jadi kita masukin dulu yang kita udah download, ya Dan ini ada wallpaper Windows XP, di sini gue pakai wallpaper Windows XP ya, karena suka aja Oke, sekarang kita akan ngerjain ini dulu ya, kita akan bikin si mesin laptopnya dulu Pertama-tama kita akan membuat shape dulu, kita di sini menggunakan kotak langsung aja Ya, di sini sebenarnya ada rounded rectangle tool sih, ya Tapi di sini kita gunakan rectangle biasa dulu, misalkan kita samain aja ukurannya Btw, kalau misalkan kalian ingin menggunakan laptop sendiri, itu nggak ada masalah ya Itu bisa banget, kalian tinggal foto laptop kalian dari atas, dan tinggal menggunakan crop perspective tool yang ada di Photoshop Ya, atau di Photoshop, oke Oke, nah buat kalian yang belum mengerti gimana sih menggunakan crop perspective, kalian bisa klik di kanan atas layar kalian Oke, easy, gampang Nah, sekarang si shape ini kita taruh di bawah Oke, dan misalkan di sini gue fill-nya gue ganti Kita pakai color picker aja, cari yang kurang lebih nyatu lah ya, seperti ini Oke, maka warnanya udah kurang lebih sama Ini misalkan gue mau gedein dikit, nggak ada masalah Ini gue align dulu, Btw, gue align dulu ke tengah, ya, supaya nggak salah Kemudian kita seleksi tool, kita gedein sedikit Supaya ada ini ya, ada bordernya sedikit gitu ya Gedein, di shift ya Gedein dikit aja Kemudian si shape ini Kita atur rectangle-nya dulu Ya, rectangle path Kemudian ada rondes, ya, jadi kita akan bikin ujungnya itu nggak tajam Namanya laptop ya, biasanya kan nggak tajam tuh ujung-ujungnya Seperti ini, misalkan cukup Kemudian ini kita kasih nama chain laptop Ini kita bisa duplicate Ya, yang kedua ini kita rename jadi layar Atau monitor aja ya, monitor Oke Ini kita hand dulu monitornya Supaya kita nggak otak-hati Kita taruh paling atas monitornya Dan di sini ada tekstur dan mesin laptop Ya, kenapa di duplicate sih? Karena kan si layar laptop itu kalau nutup dari atas Ya sama ukurannya dengan mesinnya Gitu loh, nutup benar-benar nutup Ya, nggak mungkin layarnya lebih kecil Ya, rata-rata sih sama Ya, oke, mesin laptopnya sekarang kita atur dulu Nah, di sini kita menggunakan 4 views Ya, supaya lebih detail Ini karena tampilannya masih sama seperti ini Ini karena ini belum di 3D-in Ya, jadi kita 3D-in dulu semuanya Kita 3D-in, posisinya sudah 3D Maka di sini kita akan melihat ada dari atas Depan, kanan, dan active camera Ya, dan di active camera kita seperti biasa Karena dia bertumpuk posisinya Maka kita harus posisikan dulu ya Dari Z-spacenya Oke, kita atur posisi tekstur kita di sini Kita atur aja Agak maju sedikit Ataupun nanti di aturnya Setelah kita bikin volume Juga nggak ada masalah Boleh, boleh banget Ini kita atur dikit Oke Sekarang kita akan atur volume dari laptop ini Ya, kita masuk ke geometry option Kemudian kita tambahkan extrusionnya Kalau misalkan mau ditambahin bevel Nggak ada masalah, selera Ya, cuma di sini gue mau tambahin extrusionnya doang 40 misalkan Cukup nggak tebalannya? Cukup ya Atau mungkin gue kurangin sedikit gitu 30 gitu ya Biar nggak tebal-tebal amir gitu laptopnya Oke, ini udah jadi Kemudian ya, pastikan di bagian material option Ya, ini kita cash shadow Kita on-in Si layarnya ini lupa ya Layarnya kita lupa Masukin juga cash shadow Supaya nanti kalau misalkan ketemu cahaya Ya, dia bikin bayangan Ya, sekarang balik lagi ke mesin laptopnya Nah, mesin laptop ini kita pre-compose Ya, kita jamin satu dengan pre-compose Kasih nama mesin Oke Nah, mesin ini karena sudah kita compose Jadi komposisi lagi Maka statusnya dia sekarang Bukan komposisi 3D dong Ya, nah untuk 3D in Kita klik ini 3D Ya, tapi dalam posisi 3D ini Ya, karena ini komposisi Ini gue contohin dulu ya Kita bikin kamera Menggunakan preset 35mm Dan depth of fieldnya mati dulu Gak ada masalah Ya Jadi kalau kita lihat dari samping Dia tetap terlihat Tidak 3D Komposisi ini ya Nah, gimana caranya Supaya 3D Kita nyalain continuous restaurant Ya, continuously restaurant Di sini Ini untuk komposisi ya Supaya komposisi itu terlihat Dia punya volume Supaya kelihatan 3D-nya Karena kalau komposisi doang Itu pada dasarnya Komposisi itu ya 2D Ya Walaupun di dalamnya itu 3D Maka komposisinya harus di 3D-in juga Dan di continuous Pesterize Seperti itu ya Supaya kelihatan Seperti ini Nah, misalkan kameranya Gue Atur lagi Kembali seperti semula Dan mesin ini Kita akan posisikan Ya XY X Rotation Kita atur Minus 90 derajat Maka kita sudah mempunyai Mesin laptop 3D Nah, sekarang kita akan atur layarnya Ini kita hide dulu Layar kita nyalain Kemudian di layar ini Kita akan kasih Wallpaper Windows XP Ya Supaya estetik Sambil di shift Karena ini udah 16 banding 9 Ya, karena wallpaper Windows XP Ada yang 4 banding 3 ya Download yang 16 banding 9 Biar cocok sama laptop kekini ya Bezelnya mungkin Nggak terlalu Tebal Agak tipis sedikit Supaya agak modern Kelihatan laptopnya Dan Misalkan ini Gue mau tambahin Beberapa Aksesoris Juga nggak ada masalah Boleh Boleh Bisa aja Ya Misalkan di tengah ini Ini gue tambahin Webcam Ya Kemarin nggak ada webcamnya Soalnya Ini gue tambahin webcam Supaya dia bisa Work from home Oke Telepin sedikit Kemudian di 3D in Segini aja cukup ya Kalau misalkan Posisinya nggak pas Itu kita bisa atur juga Di 3D layarnya Oke Kemudian di bawah ini Ini kita kasih merek Laptop Kayak gitu Ini gue align Tengah Oke The center Kemudian sambil di shift Geser ke bawah Cilin Shift Dan nggak berubah ya Kayak gitu Atur bawah dikit Oke ya Mereknya Laptop Ini kamera Gotor paling atas lagi ya Sekarang layar ini Kita akan Jadikan dia pre-compose Kita pre-compose Jadikan monitor Monitor Laptop Oke Tentu saja di belakangnya Kalau misalkan kalian Mau tambahin merek Ya Di belakang monitornya Silahkan Ini cuma contoh sederhana saja Oke Ini webcamnya kegedean Ini BTW Kecilin lagi ya Kayak tompel gitu Oke Sekarang dia sudah Tidak terlihat seperti Tompel amat Ya Udah agak kecil Sekarang kita akan Membuat si layar ini juga 3D Kemudian kita Continue Seri Restorize juga Supaya Terlihat 3D nya Kemudian sekarang Kita akan assemble Kita akan Rakit Si laptopnya Nah misalkan si Mesinnya kita turunin Posisi Z nya Sekarang kita akan Atur di 4 views 4 views yang biasa aja Dari kanan Supaya kelihatan Mesin Nah kita turunin Oh ini BTW Layarnya masih ini ya Oh my goodness Lupa Layarnya ini masih Flat Kita dari top Kita lihat Oke Layarnya kok tipis Tipis amat Sekarang kita atur Ukuran monitor nya Kemudian geometri nya Misalkan disini Gue tambahin 20 Cukup kali ya Oh ketebalan ya 15 15 Nah cukup lah ya Nah sekarang udah kelihatan Bervolume Sekarang kita lanjut lagi Assembly laptop nya Kita atur Mesinnya dulu Sorry Mesinnya Posisinya Udah pas belum Oke Kalau udah nyentuh Sudah Oke Oke Kemudian layarnya Ya layarnya kita atur juga Di Z space Pasin ke belakang Kemudian kita kasih space sedikit ya Disentuhin sedikit aja Tapi kasih space Jangan terlalu ini Supaya itu Menggambarkan Apa ya Hinge Hinge itu apa Engsel Engsel ya Engselnya Kayak gini Dan karena layar itu Dia berengsel Anchor point nya pun harus di bawah gitu ya Ini BTW Wallpaper nya kemana-mana ya Oh my goodness Wallpaper nya Ini belum 3D Astaga Ini udah 3D in Wallpaper nya Kita lihat dari atas Gak apa-apa ya Wajar Kalau misalkan Dalam pekerjaan itu ada yang salah Wajar Jadi jangan malu Ya Karena setiap kali kita Ngerjain kayak ginian Itu adalah Kesempatan kita untuk belajar Ya Dan untuk mengingat kembali buat gue Oke Ini udah posisinya udah benar Si Wallpaper nya udah 3D Semua 3D Kasado Kasado Oke Nah sekarang kita akan balik lagi ke OneFuse Active Camera Oke Seperti ini Dan kita akan membuat floor Floor Menggunakan solid layar disini Kita tambahin floor Ya Floor nya kita bikin 3D Taruh paling bawah Kemudian Transform X Orientasi nya Kita ubah 270 Itu Kemudian kita balik lagi ke Forview Kita taruh lagi Paling bawah Ya Dari kanan kita lihat nih Biar kelihatan jelas ya Kanan Wup Dia nyentuh Sama laptop nya ya Supaya gak kelihatan Ntar ngambang laptop nya Nanti Bayangannya ngambang kan Gak lucu nanti Nah sekarang si Lantainya Kita gedein Jadi 10.000 Oke Supaya luas gitu Untuk pencahayaan nya Nah sekarang ya Kita balik lagi ke monitor laptop Sekarang ini Dia punya anchor point Ini terlalu tinggi Jadi kalau misalkan kita puter nih Misalkan dari X nya Kita puter Maka muternya Ketengah dong Ya Gak ship dong Muternya Seperti ini ya Muternya gak ship Sedangkan kita inginnya dia Hinge gitu Engsel Maka kita akan atur dia punya anchor point Kita turunin aja ke bawah Ini harusnya pertama ya Cuman gue lupa tadi Tapi gak ada masalah Kita posisiin lagi aja Menggunakan 4 views Oke Tidak ada masalah Jangan malu salah Karena setiap kali kita Mengerjakan Setiap kali kita nambahin jam terbang Itu adalah waktu kita untuk Belajar hal baru Atau mengingat hal lama Yo yo Kita balik lagi ke one view Active camera Kita lihat sekarang Perputaran dari X nya Ya Kurang bawah ya Anchor pointnya kurang bawah Kelihatan ada ininya ya Kelihatan ada Gapnya Not good not good Oke anchor pointnya kita Bawain lagi berarti Oh my goodness Tulisan laptopnya tidak 3D 3D lagi Oke Nah Begitu Sekarang kita tinggal rapi-rapiin aja ya Gampang ya Anchor pointnya kita rapihin Oke Sudah pas pinggir banget Kemudian kita pasin lagi Posisinya di 4 views Posisi layar laptopnya Oke Set Alright Udah jadi Sekarang kita coba Menggunakan X rotation Nutup Suppose dia udah keren Oke Oke udah jadi ya Udah keren ya Oke udah rapi Kita balik lagi ke one view Misalkan kita taruh ya 90 derajat gitu 90 derajat Kemudian Kita tambahkan dulu New light Ya kita atur lighting dulu Disini kita menggunakan Intensitas 90 Warnanya Agak kuning sedikit Agak ketangstin Tapi gak putih-putih amat Cash shadow Oke Centang Kita atur menggunakan 4 view Supaya lebih Akurat Ya ini ke tengah Oke Ini mundur sedikit Sambil dibikin 45 derajat 45 derajat Kemudian kita Tinggiin sedikit Posisinya Supaya agak cerah Karena nih produknya kan Keliatannya seperti ini nih Jadi lightingnya agak tinggi sedikit ya Biar gak terlalu ngebayang nanti Oke Kemudian spotlight pertama Ini kasih nama keylight Oke Seperti lighting pada umumnya aja Kita kita bikinnya ya Kemudian kita bikin lighting kedua Disini Menggunakan intensitas 20% Cukup kali ya Kemudian Kita kasih nama Feel Light Ya Feelnya kita bersebarangan dengan Keylightnya Ini Dari kiri Feel lightnya Oke Kemudian agak atas sedikit Gak atasin juga sedikit Cuma dari kiri Sekarang kita akan balik lagi ke OneFuse Kita nyalain Si Bawahnya ya Nah sekarang kita akan bikin animasinya Oke Monitornya Kita akan bikin Ngebuka Kita bikin keyframe Di exploitation Oke Dari 90 derajat Ke Dua detik misalkan ya 0 gitu Enggak juga sih lurus banget laptop Mas Undur sedikit belakang ya Nah Kayak gitu Oke Makan animasinya seperti ini Ya Seperti itu ya Kurang lebihnya seperti itu Kemudian kita Tambahin Isis Oke Misalkan dua-duanya di isis Juga Gak ada masalah F9 Ya Dodo nya di isis Set Maka speednya Kalau kita lihat di Graph Editor Seperti ini Sekarang kita akan atur kameranya Yang sudah kita bikin tadi Ya Misalkan kameranya paling atas Supaya enggak bingung Kita nyalain Depth of fieldnya 35 mili Kemudian appstopnya Misalkan disini gue pakai 2,0 Ya Biar agak bokeh Gimana gitu kan Oke Sekarang kita akan fokusin ke mesinnya Ya Mesin Kemudian kita pilih kamera Sambil di control Kemudian kita layer Camera Set fokus Distance to this layer Maka nanti Dia akan fokus ke mesin Seperti ini Sekarang kita akan atur kameranya Ya Animasinya Kita transform Animasinya Kita nyalain semua Misalkan Kita klik C Misalkan kameranya Seperti kemarin Contohnya Ya Dari belakang sini Kemudian ini kebuka Ke 4 detik Dia pindah ke Semakin Semakin dekat Kemudian dia ngorbit Kemudian Seperti ini Jadi Fokusnya Fokusnya Juga Masih agak Sekitar Situ lah Ya Kalaupun Misalkan Mau di Kasih Null object Untuk fokusnya Boleh banget Boleh banget Ya Ini buat contoh aja Kemudian kita akan Tambahkan lagi Di belakangnya Solid layer Kita kasih nama Dinding Ya Ini karena Into the void Kemana-mana Ya Dindingnya juga Kita kasih Transform Kemudian Scale-nya kita 10.000 Oke Kita mundurin Agak jauh Ya Supaya Ngebokeh Gitu ya Dindingnya juga Oke Kemudian Setelah ini Ini kan masih Kesannya masih agak Gelap nih Posisinya Ya Kesannya masih agak gelap nih Ini gue agak Atasin sedikit Posisi kameranya C Ya Ngeliatnya nih Masih gelap nih Nah Kita akan tambahkan Lighting lagi New Lighting Ya Kita akan tambahkan Lighting seperti Lighting ruangan Namanya Ambien Ambien Light Seperti ini Intensitasnya kecil aja 20 Jadi Seperti itu Ya Cuman ini kelihatan ya Bordernya kelihatan Kita atur Supaya gak kelihatan Nah Maksimal seginilah ya Oke Kalau sudah selesai Depo field sudah nyala Kesehnya udah oke Baru Ray tracingnya kita naikin Dia punya Quality Misalkan 20 dengan anti alias Box Gak ada masalah Ini contoh aja Kita oke Misalkan yang disini yang gue render itu Cuman Sampai 4 detik ini Work area nya kita potong Sampai ke detik ini Control M Render setting Time span nya Work area only Jadi kita akan Merender bagian work area nya aja Kemudian ini Misalkan gue menggunakan Pukorder Ataupun gue menggunakan Quick time Disini gue contohin Menggunakan Kita maja Formatnya disini Gue menggunakan Apple ProRes 422 Oke Segini cukup Oke sekarang Kita atur posisi Rendernya Ya Kita kasih namanya Laptop ProRes Ya Save Kemudian kita Render Ini boleh kalian render Di Ado Media Encoder Ataupun langsung Ya disini gue contohinnya Langsung aja Maka hasil yang kalian dapatkan Seperti ini Oke sekian dulu tutorial kali ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga manfaat Dan terus berkarya Sampai jumpa